Intro Baik kita akan masuk insyaallah kebahasan kita pasal ke-11 Hadith pertama dalam pasal kita ini ancaman mendatangi masjid bagi orang yang makan Baik itu bawang merah mentah, bawang putih yang masih mentah, bawang bombay dalam purung mentah Lobak dan sejenisnya yang mempunyai bau yang tidak sedap Hadith nomor 331 bagi yang pegang bukunya disebelahnya ada angka 1 Berarti hadith pertama dalam pasal ini dan sebelahnya ada tulisan suhri Artinya hadithnya suhri Dari minu'umar radiyallahu'alaikumabohan nabi s.a.w. bersabda Man akala min hadith syajarah yakni thum falayaqraban namas jidana Barang siapa yang makan dari pohon ini yakni bawang Itu tulisannya bawang putih Astum artinya bawang putih Maka janganlah yang mendekati masjid kami Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Juga riwayat lain milik imam muslim Falayaqraban namas jidana Maka janganlah yang mendekati masjid-masjid kami Dalam riwayat yang lain milik keduanya Maksudnya Bukhari muslim Falayaqtiannal masjid Maka janganlah yang mendatangi masjid-masjid Riwayat yang lain juga ada empat riwayat disini Dalam nomor yang satu ini 331 hadithnya Adalah riwayat Abu Daud Man akala min hadith syajrati falayaqraban namas jid Barang siapa makan dari pohon ini Maka janganlah yang mendekati masjid-masjid Seperti itulah Jadi hadith-hadith ini sebenarnya mirip Satu sama yang lain Maka kita coba insyaallah akan membaca Manfaat-manfaat yang bisa kita ambil Pertama sekali teman-teman sekalian Kita akan mulai dari akhir hadith ini Yaitu Sabda Nabi SAW Falayaqraban namas jidana Dalam riwayat lain Falayaqraban namasajidana Yaitu Jangan mendekati masjid kami Ini yang dimaksud adalah Masjid beliau SAW Karena beliau sampaikan di masjid beliau Tentang para sahabatnya Riwayat Bukhari muslim Riwayat imam muslim Falayaqraban namasajidana Jama' Maka jangan dia mendekati masjid-masjid kami Berarti lebih umum Hukumnya semua masjid muslimin Begitu juga dengan potongan yang ketiga Falayaqtian namasajid Jangan dia datang ke masjid Jadi Ini berarti larangan-larangannya adalah Ada yang riwayat khusus untuk masjid Nabi SAW Ada riwayat yang mengatakan semua masjid muslimin Bahkan riwayat lafad yang keempat Yang terakhir tadi Man akrami hadis syajraf Falayaqraban namasajid Mirip tadi ya Barang siapa yang makan dari pohon ini Maka janganlah dia mendekati masjid-masjid Berarti memang Riwayat tentang masjid-masjid lebih banyak Ulama mengatakan Berarti hukumnya lebih kepada umum Semua masjid Tidak boleh didatangi Bagi orang yang memakan Bawang putih disini Bawang putih Jadi Ini disebutkan tentang Thum Dan Al-Mundiri sudah memberikan peringatan kepada kita sebenarnya Sebagai jawaban terhadap hadis ini Yaitu Beliau mengatakan Anda ancaman mendatangi masjid bagi orang yang makan bawang dalam kurung mentah Ya Ini Al-Mundiri sudah memberikan penjelasan sebenarnya Karena beliau juga termasuk ahli hadis Menulis buku ini ya Artinya Kalau dimasak Tidak masalah Ya Karena Kalau dimakan mentah Biasanya Baunya Ya Atau bisa mempengaruhi bau mulut Sehingga kurang sedap Jadi kalau lagi sholat Takbiratul ihram Atau lagi baca ayat Biasanya mengganggu orang yang ada di sebelah Oleh karena itu Yang kena larangan Ya Yaitu datang ke masjid Jadi kalau di rumah Mau makan bawang mentah Tidak ada masalah Atau ke masjid Tapi sebelum ke masjid Makan bawang Tapi sudah dikelola Sudah dimasak Itu juga tidak ada masalah Ya Karena disini memang Yang dimaksud lebih fokus ke masalah Mentahnya Ya Begitu juga beliau mengatakan Bawang merah mentah Bawang putih mentah Bawang bombay mentah Sebenarnya bawang-bawang ini masuk di bawang merah ya Cuman memang Disebutkan sendiri Disini karena memang dia Umumnya Besar-besar Beda ukurannya dengan bawang merah umumnya Itu potongan pertama yang kita ambil dari hadith Yaitu yang dimaksud adalah Tidak boleh Bawa makan bawang mentah Kemudian ke masjid sholat Ya Sebagian ulama juga menambahkan Yang dimaksud juga adalah Kalau dia masih memiliki bau Misal ada orang Mungkin di Indonesia tidak umum ya Orang makan bawang dalam kondisi mentah Tapi Di wilayah-wilayah negara Timur Tengah Apalagi India Pakistan Ya Selain Timur Tengah maksud saya India Pakistan ini Itu mereka sudah terbiasa Jadi kita kalau Makan Masuk restoran-restoran India Atau Pakistan Bangladesh Ini biasanya di Di Saudi Kalau pengalaman saya Belum pernah ke negara-negara ini Tapi saya pernah makan Di restoran-restoran mereka Di Saudi Pada saat kami masih Memang sudah umum Nasi Sama Daging Atau ayam Dihidangkan Dan ada bawang bombay Slice bawang bombay mentah Ya itu memang menjadi Seperti pelengkap Daripada Apa namanya Seperti kalau kita di Indonesia Lalapannya lah Gitu kan Itu mereka makan langsung Dan ini juga menandakan Di Timur Tengah Mereka makan seperti itu Karena Para sahabat disini Diceritakan mereka Memakan itu Terbukti Nabi S.A.W. menegur mereka Gitu kan Nah Yang jadi masalah Kalau makan Biasa bau mulutnya keluar Kurang sedap Nah ini teman-teman sekalian Yang menjadi penyebab Kenapa dilarang Kenapa dilarang Jadi kita bisa ambil Sebuah poin penting disini Kalau seandainya Anda Apa namanya Makan Mentah pun Seperti teman-teman tadi Saya sebutkan Di Timur Tengah Di Pakistan Di India Itu mereka makan Kemudian mereka sempat Sikit gigi setelah makan Baru ke masjid Atau mereka kumur-kumur Atau mereka bersiwak Berarti Larangan ini Sudah tidak berlaku Pada mereka Gitu kan Tapi kalau ada orang makan Kemudian tidak membersihkan Lalu tiba-tiba Masuk ke masjid Maka ini masuk dalam Larangan tersebut Nah ini poin penting ya Dan juga yang dimaksud adalah Masjid-masjid Untuk sholat Dan juga untuk Kegiatan yang lainnya Tapi umumnya untuk sholat Disini dimaksud Itu pelajaran Yang pertama Kemudian pelajaran yang kedua Tentang masalah Larangan kepada Bawangnya itu sendiri Hukumnya apa Umumnya ulama' Mengatakan Hukumnya makruh Dan bukan haram Larangan disini Siapa yang makan dari Buah ini Atau pohon ini Jangan dekati masjid kami Itu Adalah Hukumnya makruh Saya akan bacakan Apa yang telah disebutkan Fatwa Oleh Syekh Bimbas Rahimahullah Beliau pernah ditanya Gitu kan Telah diriwayatkan Dalam hadis suhrih Larangan terhadap orang Yang makan bawang merah Bawang putih Atau kuras Atau Daun bawang Lalu pergi ke masjid Apakah dapat ditambahkan Pada hal-hal tersebut Sesuatu yang mempunyai Bawang busuk Dan haram Seperti rokok Tanda tanya Dan apakah hal itu Berarti bahwa Orang yang telah makan Hal-hal tersebut Diberi kelonggaran Untuk meninggalkan Surat berjamah Sehingga ia tidak berdosa Bila meninggalkannya Jawaban beliau Telah diriwayatkan Dari Rasulullah S.A.W Bahwasannya beliau bersabda Man akala thawm Wan akala thuman Aub basalan Fal ya'tazilanna Aub Maaf saya ulangi Man akala thuman Aub basalan Fal ya'tazilna Aub Liya'tazil Masjidana Wal yaq'ud fi baytihi Barang siapa Makan bawang putih Atau bawang merah Maka jangan Dia mendekati Masjid kami Dan hendaklah Ia sholat Di rumahnya Hadis riwayat Bukhari Dalam kitab Azan Nomor 855 Dan muslim Dalam kitab Al-Masajid Di Halaman 73 Dan 564 Juga telah diriwayatkan Dari beliau Sallallahu alaihi wasallam Fa innal malaikata Taadza Mimma ya taadza Minhul ins Sesungguhnya para malaikat Juga terganggu Dengan apa yang Mengganggu manusia Hadis riwayat Bukhari muslim Ya Jadi Ternyata disini ada Tambahan yang diangkat oleh Syekh bin Bas Rahimahullah Tambahan informasi Kepada kita Ya Bahwasannya para malaikat Terganggu Jadi bukan cuma sekedar Orang terganggu Dengan bau musuk mulutnya Yang musoli Di sebelahnya Tapi juga Termasuk mengganggu Para malaikat Yang hadir Di sholat tersebut Atau pada sholat tersebut Ya Lalu kata beliau Semua yang beraroma busuk Hukumnya sama dengan Hukum bawang putih Dan bawang merah Seperti mengisap rokok Juga orang yang Ketiaknya bau Ya ini mungkin Banyak orang tidak Sadari masalah itu ya Dia pikir gak masalah lah Keringatan-keringatan Masuk ke sholat Ini gak boleh Karena dia Kalau mengganggu orang lain Bau mulutnya Bau nafasnya Ya Bau ketiaknya Bau bajunya Ini semua tidak boleh Ini kata beliau Semua masuk dalamnya Saya ulangi Semua yang beraroma busuk Hukumnya sama dengan Hukum bawang putih Dan bawang merah Seperti mengisap rokok Juga orang yang Ketiaknya bau atau lainnya Yang mengganggu orang lain Yang di dekatnya Maka ia dimakruhkan Nah ini Kita tidak beratkan ya Jadi bukan haram Tapi dimakruhkan Artinya dia Kalau meninggalkan itu Dia coba bersihkan dirinya Segala macam Justru berpahala Ya Karena makruh itu Kalau ditinggalkan berpahala Kalau dikerjakan Tidak berdosa Maka ia dimakruhkan Untuk sholat berjamaah Sampai ia menggunakan Sesuatu yang dapat Menghilangkan bau tersebut Yang wajib baginya Ialah Melakukan hal itu Atau menghilangkan bau Semaksimal mungkin Agar ia dapat Melakukan sholat berjamaah Sesuai yang diwajibkan Oleh Allah Jadi maksudnya Dia Bukan berarti Dengan itu Lalu dijadikan Uzur Dia langsung sholat di rumah Enggak Dia Harusnya Coba berusaha Menghilangkan Kemudian dia tidak Kehilangkan sholat Berjamaah di masjid Karena sholat di masjid Ini hukumnya luar biasa Hukum yang sangat Ditekankan sekali Sebagaimana sudah kita Bahas di hadis-hadis sebelumnya Kita masih dalam kitab sholat Dan sudah kita sebutkan Tentang keutamaan sholat berjamaah Ini luar biasa di masjid Kata beliau Ada pun rokok Maka itu haram Secara mutlak Jadi bukan makruh Wajib untuk ditinggalkan Setiap saat Karena bisa membahayakan Terhadap agama Badan dan harta Semoga Allah Memperbaiki kondisi Kau muslimin Dan memberi petunjuk Kepada mereka Untuk kebaikan Diambil dari Fatawa Muhimma Tata'allaku bis sholah Fatawa-fatawa penting Yang berhubungan dengan sholat Di halaman 61-62 Jadi ini Termasuk hal yang Sangat ditekankan sekali Untuk Diperhatikan Jadi sekali lagi Tentang masalah Semua yang bau Yang bisa mengganggu Orang lain sholat di sebelah Maka itu berarti Tidak boleh Di dalam Fatwa beliau yang lain Diambil dari kitab Ad-Da'wah Halaman 81-82 Juga pernah ditanya Kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Rahimahullah Ditanyakan dalam sebuah hadis Sebutkan bahwa Rasulullah SAW Bersebda barang siapa yang makan Bawang putih dan bawang merah Dan Maka janganlah yang mendekati Masjid kami Dan hendaklah ya sholat di rumahnya Karena sungguhnya Para malaikat juga terganggu Dengan apa-apa yang mengganggu manusia Hadis Bukhari Muslim Apakah ini berarti Bahwa Orang yang memakan Barang-barang tersebut Tidak boleh sholat di masjid Hingga Berlalu Waktu makanannya Atau berarti Memakan Memakan Barang-barang tersebut Tidak diperbolehkan Bagi orang yang berkewajiban Melaksanakan Sholat berjamah Jadi sedikit agak berbeda Jadi kalau tadi itu Apakah sudah boleh di sholat di rumah Kalau ini Pertanyaannya adalah Apakah Jadi disini Berarti barang-barang tersebut Diperbolehkan bagi orang yang Tidak diperbolehkan bagi orang Yang mau sholat berjamah di masjid Seperti itulah ya Jawabannya Ini ada dua disini ditanya Apakah itu Apakah ini berarti Bahwa orang yang memakan Barang-barang tersebut Tidak boleh sholat di masjid Hingga berlalu Pemakanannya Atau Berarti juga Memakan barang-barang tersebut Tidak diperbolehkan Bagi orang yang berkewajiban Melaksanakan sholat secara berjamah Jawabannya hadith ini Dan hadith-hadith lainnya Yang semakna Menunjukkan makruhnya Seseorang muslim Mengikuti sholat berjamah Jadi kembali kepada hukum Yang saya bilang ya Masalah makruh Selama masih ada Bau barang-barang tersebut Karena akan mengganggu Orang yang di dekatnya Baik itu karena Memakan Kuras Atau Daun bawang Bawang merah Atau bawang putih Atau barang lainnya Menyebabkan Bau tidak sedap Seperti Menghisap rokok Sampai baunya hilang Perlu diketahui Bahwa rokok itu Selain baunya yang busuk Hukumnya juga haram Karena bahayanya Banyak dan keburukannya Sudah jelas Ini termasuk Dalam cakukan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Araf Surah nomor 7 Ayat 157 Yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa yuhillu lahum Wa yuhillu lahum Al-tayyibati Wa yuharimu alihumul khaba'id Dan menghalalkan Bagi mereka Segala yang baik Dan mengharamkan Bagi mereka Segala yang buruk Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 4 Mereka bertanya Kepadamu Hai Muhammad Apa yang dihalalkan Bagi mereka Katakanlah dihalalkan Bagi mereka Yang baik-baik Sebagai mana Diketahui bahwa Rokok termasuk Hal yang tidak baik Dengan begitu Rokok termasuk Yang diharamkan Terhadap umat ini Ada pun Batasan 3 hari Saya tidak tahu Adanya dalam Tentang masalah itu Ini Diambil dari Kitab Al-Fatawa As-Syari'ya Fil-masail Al-Asri'ya Min Fatawa Ulama Al-Beladil Haram Artinya Diambil dari buku Fatwa-fatwa Syari'at Dalam masalah-masalah Yang terbaru Dari fatwa-fatwa Ulama Yang ada di Negara Al-Haram Maksudnya Mekka dan Madinah Saudi Maksudnya tentunya Jadi Hadir ini teman-teman Fatwa ini Menjelaskan kepada kita Tentang masalah hukum Makruhnya Dan sekali lagi Saya sudah jelaskan tadi Kalau ada orang makan Bawang mentah pun Kebiasaan di rumahnya Tapi dia sempat Sikat gigi Setelah itu Dia kumur-kumur Atau dia bersiwak Atau dia pakai Mouthwash Sekarang dia Kumur-kumur dengan Poangi yang seger Banyak dijual sekarang Di supermarket Dan minimarket itu Nah ini Berarti tidak masalah Dia sholat Yang dilarang disini adalah Dia makan mentah Kemudian langsung sholat Dan ini masuk dalamnya Semua yang bisa Menantangkan Bawang musuk Busuk di mulut Mungkin Anda lebih tahu Jenis makanan Di daerah Anda Masing-masing Intinya kalau dimakan Maka gak baik Begitu juga Pada saat Sendawa Keluari bau yang gak enak Mungkin seperti Makan petai Makan apa yang lain-lain itu Semua ini mungkin Termasuk yang dimakruhkan Kalau tidak Membersihkan mulut Kemudian langsung sholat Nah itu maksudnya Dan itu pun Kalau dia tetap ke musjid Sholatnya sah Selama dia ikuti Syarat-syarat rukun Hanya saja yang dimakruhkan Bagi dia Dan pelajaran yang kita ambil Di sini teman-teman Sekarang bagaimana Islam datang menjaga Kebersihan itu Termasuk berhadapan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Anda harus menjaga Pakaian Penampilan Ya tutur kata Bau badan Bau mulut Dan segala macam Berhubungan dengan Masalah rokok Karena sempat disinggung Di sini Daliliya al-Araf Surah nomor 7 Ayat 157 ini Dan menghalalkan Bagi mereka Segala yang baik-baik Dan mengharamkan Bagi mereka Segala yang buruk Pernah terjadi Ada seorang Guru SD Di Jeddah Mendatangi majlis Seorang sheikh Di masjid Dekat rumahnya Lalu dia mengatakan Sheikh Anda memfatwakan Kalau rokok itu haram Dan mengatakan Itu adalah buruk Kalau bagi saya Saya sudah sekian tahun Merokok Saya tidak anggap Rokok itu buruk Bagi saya Biasa saja Saya merokok Ya sudah Walaupun di badan Saya ada bau rokok Bagi saya itu Baunya sedap saja Tidak ada masalah Maka bagaimana Anda menjelaskan Kepada saya Kebetulan di kantong Emang ada rokok Dia taruh Maka sheikh mengatakan Allah sudah mengatakan Dalam surah Dibacakan ayat tadi Dan menghalalkan Ayat 157 Dan menghalalkan Bagi mereka Segala yang baik Dan mengharamkan Bagi mereka Segala yang buruk Kata sheikhnya Tapi saya pastikan Kepadamu Kalau rokok itu buruk Kau mau buktinya Dia bilang iya Kata dia baik Sekarang Kamu pulang Ke rumah kamu Sebelum kamu pulang Kamu hampir ke satu toko Belilah rokok yang banyak Dan berikan kepada Istri dan anakmu Kalau kau anggap itu baik Berikan kepada mereka Kenapa kau gak bagi Pada mereka Maka Tiba-tiba dia terdiam Lalu dia mengatakan Saya faham sekarang Sheikh Lalu dia keluarkan rokok Dari kantong Lalu dibuang di sampah Artinya Dia bisa faham sebenarnya Kalau itu Secara fitrah Adalah sesuatu yang Tidak baik Semoga Allah berikan Hidayah teman-teman kita Yang masih terjerumus Dalam rokok Seperti ini Baik teman-teman sekalian Itu yang kita bisa ambil Dari hadith yang Pertama tadi 331 Urutan dari awal kita belajar Dan hadith pertama Dalam pasal kita ini Kita akan masuk ke hadith 332 332 332 Dan ini ada tulisannya Teman-teman yang pegang buku 2A dan 2B Dua-duanya Sahri Saya akan bacakan 2A-nya Artinya urutan 2 Di pasal kita ini Dari Anas Dia berkata Rasulullah S.A.W. Bersebda Barang siapa yang memakan Dari pohon ini Maka janganlah mendekat Kepada kami Dan jangan Solat bersama kami Hadith Riwayat Bukhari Muslim Hadith ini Menambahkan kepada kita Satu buah manfaat Dari hadith yang sebelumnya Yaitu Potongan dari Nabi S.A.W. Man akala Min hadith syajarati Falaya Karabanna Siapa yang makan Dari pohon ini Maka janganlah Mendekat Pada kami Perhatikan disini Tidak ada kalimat Masjidnya Tidak ada kalimat Masjid Berarti Kalau kita ambil Dari lafad ini Begitu juga terjemahnya disini Barang siapa yang makan Dari pohon ini Maka jangan mendekat Kepada kami Itu lebih global lagi Artinya Dianjurkan Tambahan informasinya adalah Kalau sudah makan bawang mentah Jangan langsung interaksi Sama orang Kalau tadi Yang sebelumnya Jelaskan masalah Ke masjid Ikut sholat Gitu kan Kalau ini Subhanallah Lebih umum Jangan mendekat Kepada kami Bahasa kami Artinya muslimin Ya Dan itu tuh Berlaku juga Bagi orang lain Kalau kita ketemu Muslimin harus mengetahui Tentang hukum ini Tentunya Kemudian juga Nabi SAW Mendekatkan Dan jangan Dia sholat Bersama kami Berarti kembali Kepada Makna hadith Yang pertama tadi Tidak boleh ikut Sholat berjamaah Tapi tetap Hukumnya Makruh Ya Dan ini teman-teman Sekarang mendekatkan Juga kepada kita Tentang pentingnya Menjaga kebersihan Saya sudah pernah jelaskan Pada saat kita bahas Masalah Siwak Ya Ada di pasal-pasal Dan bab sebelumnya Bagaimana kita disuruh Membersihkan mulut ini Sehari sampai Berulang-ulang kali Kalau anda Sikat gigi sehari Ya Hanya dua kali Pagi dan malam Misalnya Atau ada yang sikat gigi Tiga kali Pagi, siang, malam Habis makan siang pun Atau mau tidur siang Dia sikat gigi Atau mungkin Kalau ada orang yang Kita anggap sudah super bersih Mungkin sehari cuma lima kali Dia sikat gigi Itu pun sudah luar biasa Orang mungkin heran Kamu lima kali sikat gigi sehari Badan Islam datang Menyuruh kita teman-teman Sekarang puluhan kali Disuruh sikat gigi Untuk membersihkan gigi kita Walaupun dalam hadir-hadir Disebutkan masalah siwak Ya Tapi ulama menariknya sekarang Bagi yang tidak punya siwak Digantikan dengan sikat gigi Karena Nabi SAW mengatakan Kalau aku tidak beratkan umat Aku akan suruh mereka bersiwak Setiap kali mau sholat Bayangkan setiap kali mau sholat Sholat wajib saja Subuh, duhu, asar, maghrib Sudah lima kali anda Sikat gigi atau bersiwak Belum diikuti lagi dengan sholat sunnah Qobliya subuh ada Itu berarti satu Tadi kan sudah ada lima Ini satu Berarti enam Ada Qobliya duhur Empat rakat Berarti dua kali yang disiwak Dua rakat salam Dua rakat salam Berarti sudah Delapan Kemudian ada empat rakat Sudah duhur Berarti dua lagi Sepuluh Ada empat rakat sebelum asar Berarti dua belas Ada dua rakat sebelum maghrib Berarti tiga belas Ada dua rakat sudah maghrib Berarti empat belas Ada dua rakat sebelum isya Berarti lima belas Ada dua rakat sesudah isya Berarti enam belas Itu baru sholat Wajib dan sunnah yang Melekat padanya Atau dikenal dengan rawatib Itu berarti sudah 16 kali anda bersiwak Mohon maaf Kalau saya keliru menghitung Ini kurang lebih seperti itu Kemudian Ada sholat duha Sholat duha itu bisa Dua belas rakat Kalau kita ambil maksimal jumlah rakat Dua belas berarti Anda enam kali Kalau dua rakat salam Dua rakat salam Berarti enam kali anda bersiwak Iya kan Berarti enam belas Tambah enam Sudah dua puluh dua kali Belum lagi Kalau kita bicara tentang Sholat tahajud Sebelas rakat Misalnya kita anggap Delapan rakatnya berarti dua rakat salam Dua rakat salam Dua rakat salam Dua rakat salam Berarti empat kali Anda bersiwak Witirnya dua rakat salam Terus satu rakat lagi Berarti Anda punya di sholat malam Empat tambah tiga Empat tambah dua Berarti enam kali Berarti sudah dua puluh delapan kali Anda bersiwak Sehari semalam itu ya Itu belum kita bicara Apa namanya Sholat tahiyyat masjid Belum kita bicara Sholat udh Belum kita bicara Sholat taubat Belum kita bicara Sholat istikhara Belum kita bicara Sholat Istisqa Belum kita bicara Sholat jenazah Belum kita bicara Sholat Khusuf Dan khusuf Gerhana Bulan dan gengana matahari Ini luar biasa gitu Berarti ada puluhan kali Teman-teman sekarang Kita disuruh bersiwak Satu hari Dan juga ada hadith yang lain Kalau aku tidak beratkan Umatku akan suruh mereka bersiwak Setiap kali mau uduk Berarti kalau kita partnerkan Sholat-sholat tadi itu yang puluhan kali Kan anda setiap kali mau sholat Anda beruduk kan gitu Walaupun misalnya anda punya uduk Lebih afzal anda kalau uduk lagi Perbaharui Berarti jumlah sholat tadi Itu ditambah dengan jumlah Uduk Sebelum uduk itu berapa puluh kali Kita bersiwak sehari Juga tentang pribadi Baginda Nabi S.A.W. Dikatakan oleh Aisyah Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Setiap kali memasuk ke rumah beliau Atau rumah istrinya Yang paling penting melakukan adalah bersiwak Bahkan sunnah Nabi S.A.W. yang terakhir Beliau laksanakan sebelum wafat adalah Bersiwak Udah sakit keras Nabi S.A.W. Udah sakit keras Udah mau meninggal Kata Aisyah telah bersandar di dadahku Lalu masuklah Abdurrahman bin Abi Bakr Adiknya Aisyah Memegang siwak Mata Nabi S.A.W. ke siwak itu Maka Aisyah tanya Membisikannya Rasulullah Apakah anda ingin siwak itu Nabi S.A.W. menganggut Sudah sangat lemah Beliau tidak bisa bicara lagi Maka dimintalah oleh Aisyah Lalu Aisyah memotong bekasnya Abdurrahman Lalu membersihkan buat Nabi S.A.W. Lalu menggosokkan di murid beliau Setelah itu beliau S.A.W. mengucapkan Beri Rafiqul A'la Memilih Tuhan yang maha tinggi Kemudian beliau wafat Alihissalatu wassalam Akhir sunnah beliau kerjakan Adalah siwak Jadi ini luar biasa Bagaimana kita menjaga kebersihan itu Kemudian Hadith 2B-nya Suhrih Juga diriwayatkan pula oleh At-Tabaran Dan lafadnya adalah Janganlah kalian makan Dua sayur yang berbau busuk ini Maksudnya bawang putih Sama bawang merah Dan kalian masuk ke masjid-masjid kami Nah ini tadi yang titip Beratkan kalimat ini Makanya tadi di awal Hadith saya katakan Kita akan bahas dari akhir hadith Masalahnya adalah Ke masjidnya yang lebih ditekankan Kan gitu Walaupun tadi ada hadith Di duaannya Interaksi sama orang pun Dilarang Tapi penekanannya lebih kepada masjid Dan kalian masuk ke masjid-masjid kami Jika kalian memang harus memakannya Maka hilangkan bau keduanya Dengan memasaknya dengan api Nah Ini jawabannya Berarti kan Sebagaimana saya bilang tadi Kalau sudah dimasak Beda Karena kan umumnya sekarang Ibu-ibu sudah ditahu daripada kami Kalau masak pasti umumnya pakai bawang gitu Kan biar sedap ya Bawang putih Bawang merah segala macam Dan banyak sekali manfaatnya Secara medis Dan disini bukan Dilarang makan bawangnya Tapi permasalahan adalah Baunya Gitu loh Dan ternyata yang paling cepat Berpengaruh pada bau itu Kalau dimakan mentah Nah kalau dia dimasak Maka insya Allah Larangan ini sudah tidak masalah Jadi kalau anda makan dulu Dan anda ke masjid ternyata ada campuran bawangnya Dan tidak ada baunya lagi Karena sudah dimasak Maka tidak ada larangan Makruh tadi Sebagaimana orang kalau langsung makan mentah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!